Saksikan Indonesia eksklusif Dengan saya Andie F. Noya CEO Bernipai.com Di Berita Indonesia Link Berita Indonesia Link Beritanya orang Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mengundang mahasiswa tingkat akhir Di fakultas-fakultas bidang kesehatan Untuk menjadi relawan yang secara sukarela Turut berperan mencegah penyebaran virus corona jenis baru Atau COVID-19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiemakari menyatakan Keterlibatan para relawan adalah bagian dari supaya gotong royong Dan mengenakan masyarakat secara sukarela Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menegaskan para relawan tidak serta-merta Langsung menangani pasien Melainkan akan membantu program-program komunikasi Informasi dan edukasi kepada masyarakat Melayani konsenter dan menyiapkan diri Sebagai tenaga bantuan dalam kondisi darurat Sesuai kompetisi dan kewenangannya Kemendikbud telah meminta bantuan rektor Direktur Politeknik Kesehatan Untuk mendorong Dekan Fakultas Terukteran Perawatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Mensosialisasikan inisiatif ini kepada mahasiswa tiga akhir Untuk secara sukarela bergotong royong Sebagai relawan kemanusiaan Guna mendukung pencegahan meluasnya COVID-19 Saat ini proses koordinasi dengan berbagai pimpinan Perguruan tinggi terus dilakukan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam berharap inisiatif yang digagas tersebut Mampu meningkatkan kompetensi Dan membentuk jiwa kemanusiaan yang kuat Bagi para mahasiswa Khususnya para calon dokter dan tenaga medis Dipjen dikti kemenikbud juga terus bukoordinasi Dengan pimpinan perguruan tinggi terkait detail teknis pendamparan Pelatihan dan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan inisiatif ini Sampai saat ini kemenikbud telah mengkoordinasikan Dan mengkonsolidasikan 26 fakultas kedokteran Dan rumah sakit pendidikan sebagai subsenter untuk klinik Dan penanganan pasien COVID-19 Menurut Nizam, inisiatif itu dijalan dengan kebijakan merdeka belajar Kampus merdeka belajar yang telah dimunturkan menikbud beberapa waktu lalu Melalui kebijakan itu, aktivitas relawan sama dengan kegiatan pekerjaan di lapangan Yang dapat dikonsersi menjadi bagian penilaian kinerja mahasiswa atau satuan kredit semester Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya